Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai PSI tak akan lolos ke parlemen jika hanya kaesang yang bergerak. PSI dinilai butuh campur tangan kekuasaan. Pasalnya, untuk membesarkan partai perlu ada figur berpengalaman yang memahami politik di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Ujang terkait kaesang pangarep yang baru saja menjadi ketum PSI. Sementara kaesang dinilai tak cukup berpengalaman untuk membesarkan partai. Menurut Ujang, sosok-sosok tersebut harus punya leadership yang kuat di mata masyarakat. Ujang pun mengaku tak heran saat putra bungsu Presiden Jokowi itu diangkat menjadi ketum PSI. Bahkan pengangkatan kaesang terjadi tak lama usai dirinya menjadi kader. Hal itu juga dinilai karena kaesang merupakan anak Presiden Jokowi. Dalam tanda lain, kaesang dinilai membawa nama Jokowi. Sebelumnya, kaesang resmi menjadi ketum PSI pada Senin 25 September 2023 kemarin. Di sisi lain, kaesang baru menjadi kader PSI pada Sabtu 23 September 2023. Dalam pidatonya, kaesang mengaku diledek dan dipertanyakan publik saat ia memilih masuk PSI. Kaesang pun menjelaskan bahwa ia lebih tertarik bergabung ke partai kecil. Ia bahkan berkomitmen akan berjuang untuk meloloskan PSI ke DPR di tahun 2024 mendatang. Kaesang pun juga menegaskan bahwa dirinya memiliki kesamaan visi dan misi dengan PSI. Terima kasih telah menonton!